Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, dan kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Pemerintah menggelontorkan bantuan langsung tunai minyak goreng untuk meringankan beban masyarakat dan untuk mencukupi kebutuhan minyak dalam rangka memastikan BLT tepat sasaran diberlakukan sejumlah syarat dan juga ketentuan bagi masyarakat yang berhak menerima BLT ini. Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng Sekretariat Kabinet Setkap.co.id menyebut keluarga penerima bantuan pangan non-tunai BPNT, program keluarga harapan PKH, pedagang kaki 5 PKL yang berjualan makanan gorengan. Cara mendapatkan BLT minyak goreng bagi yang memenuhi syarat ini adalah mendaftarkan diri melalui aplikasi Cek Bansos. Dalam mengunduh aplikasi Cek Bansos ini, masyarakat diimbau berhati-hati dan harus melakukan pengecekan dengan teliti. Bahwa aplikasi Cek Bansos ini merupakan aplikasi yang dibuat Kementerian Sosial. Lakukan registrasi dengan mengisi nomor kartu keluarga, NIK, dan KTP dan tunggu data Anda terverifikasi oleh admin Kementerian Sosial. Jika Anda telah terverifikasi, Anda dapat mengakses menu yang ada di aplikasi Cek Bansos. Untuk mendapatkan BLT, Anda harus mengklik daftar usulan lalu menambahkan usulan. Pemilik akun Cek Bansos bisa mendaftarkan dirinya, keluarganya, orang lain, dan orang yang tidak mampu yang berada di lingkungannya.